Intro Sebelum masuk ke video seputar sepak pula ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui berita update lainnya Tim nasi Indonesia U23 akan berangkat ke Korea Selatan hari ini Namun tim percunup Garuda Muda itu bakal kembali ke tanah air pada 28 April 2022 Kepergian tim nasi Indonesia U23 ke Korea Selatan bertujuan untuk mematangkan persiapan demi pertanding di cabang olahraga sepak pola putra SEA Games 2021 di Vietnam pada 6 sampai 22 Mei 2022 Runtutan waktu tim nasi Indonesia U23 menuju SEA Games 2021 mengalami perubahan Sebelumnya Garuda Muda dijadwalkan terbang ke Vietnam begitu pemusatan latihan di Korea Selatan selesai Tim nasi Indonesia U23 akan berlatih di Korea sampai 28 April Nanti kembali ke Indonesia karena khawatir ada pemberangkatan oleh Presiden Jokowi Biasanya kalau SEA Games 2021 atau kejuaraan multi-event Presiden yang memberangkatkannya ucap Mohamad Iryawan Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong dikabarkan hanya akan membawa 20 pemain saja di ajang SEA Games 2021 di Vietnam Bulan Mei mendatang dengan hanya memboyong 20 pemain itu artinya Sintayong akan mencoret 9 pemain dari 29 pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan kali ini Tentu dalam TC di Korea Selatan nanti para pemain kemungkinan bakal dites dan dilihat kemampuannya oleh pelatih Sintayong Tentu saja yang terbaik yang bakal terpilih dan 9 pemain akan dikembalikan